Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Alki Channel Hari ini hari Senin Tanggal 4 April 2022 Pukul 15.56 Hari ini kita update kondisi Pekan Baru guys Kita berada di jalan Soekarno Hatta Atau jalan Arengka Kita tadi dari Simpang SKA Sekarang kita menuju Ke Simpang atau ke jalan Simpang Arifin Ahmad Arengka Kondisi Pada hari ini Jam 15.57 Hari Selasa Alhamdulillah Jalanan lancar Ini adalah puasa Kedua Atau ketiga Hari ketiga Versi Pemerintah Ya karena pemerintah Tanggal 3 Kemarin Mulai puasanya hari Eh ini hari Puasa kedua ya Ini puasa kedua Versi pemerintah Dan puasa ketiga Versi Memadiah Jalanan lancar Terkendali Tidak ada penumpukan Kendaraan yang berarti Di jalan Ini Pada Sekitar Jam 4 Ini ya Kita ini Melewati Jalan Arengka Nanti akan kita Lewati Pasar pagi Arengka Kita baru Sekitar 500 meteran Dari Simpang SK Tadi ya guys Di jalan ini Banyak perusahaan Perusahaan Yang di sebelah kanan itu Tempat jual Muli mobil ya Honda Soekarno-Hatta Kemudian di sebelah kanan Di sebelah kirinya Ada Juga Tempat Jual beli mobil Jadi Jalan ini Jalan yang Sangat Banyak Tempat bisnis-bisnis Jual beli mobil ya guys Baik yang Baru Maupun yang Second Di sebelah kanan Sinar Mas Di depan sana Truk Jual truk Dan sebagainya Di depan sana Nanti juga ada Rumah sakit Di sebelah kiri ya Di sebelah kiri itu ada Rumah sakit Eka Hospital Sebelumnya di sebelah kiri ini Ada Taksi ya Sebelah depannya sana Setelah ini ada Rumah sakit di sebelah kiri Rumah sakit Eka Hospital Yang Sudah sangat terkenal Rumah sakit ini Bagi warga Pekanbaru Nah itu dia ya Jalan ini Jalan ini sangat populer Karena jalan ini Tembus Ke arah Lintas Timur Kemudian Bisa juga Ke lintas Barat Arah Bang Kinang Dan ke Sumbar Kita perjalanan pulang Dari tempat kerja Karena ini Puasa Jadi kita Tidak terlalu Sore pulangnya Guys Kita masih agak siang Sekarang pukul 4 Atau jam 16 Pas Waktu Indonesia Barat Kita sudah berada Di pertengahan Jalan Soekarno-Hatta Antara Simpang Pasar Pagi Arengka Simpang SKA Di depan ini nanti Ada lampu merah Jalan Arifin Ahmad Simpang 3 Arengka Dan Arifin Ahmad Jalanan tetap Lancar Tidak Terjadi Kepadatan Arus lalu lintas Yang sangat berarti Di jalan Soekarno-Hatta Sampai Hampir sampai Di Simpang 3 Arifin Ahmad Soekarno-Hatta Atau Arengka Di depan ini Kita sudah Mendapati Lampu merah Simpang 3 Ada pun tujuan kita Lurus ke depan Sedangkan 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 Kalau kita belok Ke kiri Di lampu merah ini Itu Mengarah Ke jalan Arifin Ahmad Kita lurus Kita lurus ya guys Di sebelah kanan Ini ada jalan Cemara Kita akan lurus Ke depan Terus nanti Baru kita belok ke kanan Arah ke Panam Oke Oke kita lurus Terus Ke depan Masih di jalan Soekarno-Hatta Atau Arengka Banyak sekali Perusahaan-perusahaan Penjualan Mobil ya Disini Nah ini Second semua guys Tapi Luar biasa Banyak Di sebelah kanan juga Sangat banyak Kita tengok Bagi kawan-kawan Yang ingin Mobil Tinggal datang aja Nah ini Truk pun banyak nih Kecepatan Rata-rata kita 40 km per jam 40 km per jam guys Tidak perlu Ngebut-ngebut Tetap jaga Keselamatan Berkendara Jadi kita Tujuannya Adalah ke Panam Ke jalan Cipta Karya Karena kita ingin pulang Tapi kita lewat Soekarno-Hatta ya guys Biasanya kita Melewati SM Amir Nah kita akan Menaiki Flyover ini Karena Kalau kita lurus Harus lewat Bawah guys Yang di sebelah Bawah Ya Ada pun yang di sebelah Kiri Ini pasar Ya pasar pagi Kita lewat Flyover Kita ambil Flyover untuk Belok ke kanan Mengarah ke Panam Flyover ini Sangat membantu Kelancaran Berkendara Dulunya Ini sumber Macet guys Sebelum Sebelum Flyover ini Karena Di sebelah Kiri Bawah ini Itu Ada pasar Tradisional Ya pasar Pagi Arengka Yang sangat Padat Dengan Penjual Dan pembeli Yang ada di Pasar tersebut Nah ini Kondisi Kita sudah Memasuki Jalan HR Subrantas Yakni Kalau Di Pekanbaru Ini terkenal Dengan Jalan Pekanbaru Bang Kinang Kondisi Jalan Di Pekanbaru Bang Kinang Ini Atau Jalan Subrantas Di awal-awal Ini Lancar Tidak ada Kepadatan Arus Lalu Lintas Yang berarti Kecepatan Kita Masih Sekitar 40 km Per jam Dengan Tidak Adanya Kepadatan Lalu Lintas Yang terlalu Signifikan Kita bisa Mengatur Kecepatan Kita Oke guys Sampai Disini Saja Update Terkini Kondisi Jalanan Kota Pekanbaru Pada tanggal Pada hari Senin Tanggal 4 April 2022 Pukul 16 06 Waktu Indonesia Barat Tetap Hati-hati Di jalan Jaga Peraturan Berlalu Lintas Utamakan Keselamatan Berkendara Sampai Ketemu Di video Selanjutnya Tetap Stay Tune Di Al-Haki Channel Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai